Ini adalah mengupayakan seminimal mungkin kontak dengan orang. Ini yang harus kita sesuai-suai kepada masyarakat. Yang pertama adalah apa juga ada cetangan pakai sabut itu penting. Karena virus ini mati dengan sabut. Projek sebekan pakai bisa juga pakai handset. Ini upaya-upaya yang kita lakukan pencegahan terhadap virus ini di depan masyarakat. Harapan kami adalah masing-masing ibu di masyarakat ini sudah melakukan sunda hijin. Jadi pola hidup bersih dan sehat itu adalah utama sehingga upaya-upaya kita yang tadi sama-sama dengar seluruh elemen bisa mengingat remuner terus ada di bawah tempatan. Ada berapa titik Pak? Hari ini tadi sudah saya sampaikan. Hari ini ada di Sintiparia Dewan. Di Seda ini, di Sintiparia Dewan. Seda di masjid. Kemudian di Capil. Seda pagi. Besok kita lanjut kembali. Seperti di PA. Kemudian kita sebuah yang lain yang sudah kita capelan. Kemarin sudah kita lakukan di Pores. Seberapa efektif Pak untuk penyemprotan desinfektan ini? Ya, seperti kita ketahui yang namanya virus ada di mana-mana. Menyebabkan di mana-mana. Dibawa oleh siapa kita tidak tahu. Harapan kami ini akan efektif untuk membunuh virus yang ada di dalam kekuat. Berapa dibutuhkan disinfektan Pak untuk melakukan ini Pak? Ini ada berapa? Satu tim ada berapa? Dua lima. Kita ada dua ribu, dua lima. Lima alat penyemprot yang digunakan untuk 4 sepatu konses infeksi di seda. Pak untuk perkembangan yang PDP di rumah sakit Kraton saat ini gimana Pak? Oh iya, kondisinya membaik. Kondisi membaik dan Alhamdulillah ini masih dalam pengamatan terus. Dan sejadwalkan dari PTKL akan mengaruh sampel. Berarti sampel masih sudah di Jakarta atau sudah di Fikir Pak? Oh belum. Oh belum. Belum. Ini secepatnya. Secepatnya lagi di Kraton. Karena yang dikambil adalah dari PTKL. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.